sudah saya sebutkan semuanya sudah saya sebutkan penulis juga secara bertulis apa aja yang pertama kok gak ada yang bisa jawab apa ya tiga perbedaan sudah dibahas semuanya bahkan seperti seolah sengaja penulis bawakan di awal-awal karena tiga perbedaan paling substansial antara antara salafiyah dengan asyariyah dua bagian dari keluarga bisa ahlu sunawal jamah apa aja yang pertama ini dong masalah ketinggian dhat Allah SWT yang pertama ketinggian dhat Allah SWT salafiyah meyakini Allah SWT maha tinggi dhat dan pendapat resmi salafiyah bahwa Allah SWT di arah atas tentu arah disini dalam tera kutip jihad adamiah istilahnya sedapun saudara-saudara syairah hanya mengatakan Allah SWT tidak bertempat titik walaupun itu juga diyakini oleh salafiyah bahwa Allah SWT tidak bertempat dan Allah di atas ars Allah maha tinggi dhatnya bukan berarti Allah bertempat karena tempat sudah tidak ada lagi di sana sudah tidak ada lagi tempat tempat sudah habis karena tempat adalah makhluk dan makhluk ada batasnya dan Allah SWT bahwa in min khalqi terpisah dari makhluk termasuk terpisah dari yang namanya tempat oke kemudian perbedaan kedua Pak hukum ta'wil hukum mena'wil ayat-ayat dan hadith-hadith sifat dimana menurut saudara-saudara syairah hukumnya apa hukumnya boleh menurut mereka sebagian mereka ada yang bilang itu boleh tapi marju ada yang bilang boleh tapi roji tapi intinya boleh sementara menurut salafiyah tidak boleh haram hukumnya melakukan ta'wil meskipun semuanya sepakat bahwa tidak mena'wil itu benar kedua-duanya sepakat bahwa tidak mena'wil itu itu benar dan itu adalah madhab madhab salaf madhabnya para sahabat tabin tabin-tabin mereka semua ya menurut salafiyah mereka semua ijma tidak mena'wil tidak mena'wil dan kalau ada ta'wilan dari kalangan generasi sahabat tabin atau tabin-tabin ya kalau ada ta'wilan atau yang dianggap ta'wil atau yang dikira ta'wil atau yang sekilas seperti ta'wil bagaimana menurut salafiyah maka itu itu pengecualian kaedah mereka gimana kaedahnya apa kaedahnya haram melakukan ta'wil kecuali yang dilakukan oleh para salaf mengikutin salaf salaf tidak mena'wil kita tidak mena'wil salaf mena'wil kita mena'wil ada pun kalau surah-surah syairah maka kalau ada ta'wilan atau apa yang dikira ta'wil menurut yang dikira ta'wil dilakukan oleh salaf oleh sahabat tabin-tabin maka mereka jadikan pembenaran oh berarti boleh hukumnya ta'wil dan mereka lakukan itu tidak hanya pada yang dikira ta'wil oleh salaf juga pada yang lain-lain yang tidak di ta'wil oleh salaf mengerti perbedaannya ya ngerti gak? paham gak? jadi salaf ini menawarkan ta'wil atau disinyalir atau sekilas seperti ta'wil maka menurut salaf ini ya gimana? oh itu pengecualian tidak boleh ta'wil kecuali yang dita'wil oleh salaf menurut saudara-saudara syairah oh salaf menawil berarti memang ta'wil boleh maka mereka melakukan itu pada semua ayat dan hanis hampir perbedaan tapi yang benar dalam hal ini sudah kita jelaskan adalah sampai diyakin oleh salaf ya bahwa tidak boleh ta'wil kecuali yang ditawil dan tidak kutip oleh salaf soleh karena selain itu berarti meragukan dan kita sudah bahas di awal sekali bahwa akidan dibawangkan di atas hal-hal yang meyakinkan tidak boleh kita mengatakan tentang Allah kecuali yang jelas landasannya dari ayat di senak yang nas pun berkata salaf soleh kesepakatan salaf soleh oke kemudian perbedaan ketiga apa dan ini yang paling besar perbedaan paling besar apa itu dalam masalah apa yang ketiga paling penting paling besar yaitu dalam masalah kalam Allah dalam masalah konsep kalam Allah yaitu di mana salafiyah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkata-kata secara hakiki terdengar dengan suaranya Allah subhanahu wa ta'ala dan terdib dari huruf-huruf sementara saudara-saudara syairah bagaimana keyakinannya Allah subhanahu wa ta'ala firmannya yang hakiki tidak didengar tidak dapat didengar firman Allah yang hakiki berupa kalam nafsi berupa pembicaraan di dalam zatnya Allah semata terus gimana Al-Quran berarti kalau menurut salafiyah berarti Allah memang berfirman dengan Al-Quran teksnya bahasa Arabnya itu dari Allah Allah berfirman begitu Jibril mendengar begitu Jibril hafalkan Jibril sampaikan ke nabi tapi kalau menurut saudara syairah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memfirmankan Al-Quran dengan kalam nafsi di dalam diri Allah dalam zatnya Allah Jibril gak mendengar tetapi Jibril tahu mendapatkan maknanya dari lahul mahful maknanya anda pun bagaimana itu kata-katanya kemudian suaranya Allah subhanahu wa ta'ala Jibril tidak mendengarnya tapi Jibril dapatkan makna itu dari mana terilhamkan makna tersebut di lahul mahful kemudian Jibril bahasa Arab kan kemudian Jibril sampaikan ke nabi sallallahu alaihi wa ta'ala dalam bentuk bahasa Arab jadi yang membahasa Arab kan Al-Quran menurut sallallahu alaihi wa ta'ala siapa Jibril alaihi wa ta'ala ada pun menurut salafia dan yang benar adalah bahwa memang dari awalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan bahasa sesuai dengan keaguman Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang paling perbedaan paling besar antara kedua jelas teman-teman ya oke kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya bab kedua itu bab tentang af'al biasa ulang-ulang menulis ilmu akidah dengan model seperti ini itu urutannya memang seperti ini setelah bahas tentang Allah bahas tentang perbuatan oke silahkan dibaca al-bab ushani fil af'ali oh iya slide-nya ditampilkan gak nih ditampilkan belum slide siapa yang nampilkan slide udah ustad udah lah misalnya gak liat aja oke slide ke halaman ketiga bab kedua silahkan dibaca oke silahkan bang rafi yang baca nih kulu syai'in ya bismillah wala lihajatin wala li mujibin oke terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala apa penulis disini mengatakan kulu syai'in segala sesuatu si wallahi selain daripada Allah wal sifatihi dan sifat-sifatnya adalah hadith ya maksudnya segala sesuatu selain Allah nama dan sifatnya itu hadith ingat ya kaidahnya segala sesuatu selain daripada Allah nama dan sifatnya itu apa itu hadith dan hadith artinya apa hadith hadith yang banyak ha nya hadith sedalnya pendek apa maksudnya hadith temen-temen gim-dim aja apa saya gak bisa baca temen-temen apa maksudnya hadith tuh partinya hadith setelah dalam ilmu akidah didahuli ketiadaan bagus banget didahuli ketiadaan hadith lawannya hadith apa lawannya hadith apa kodim kodim bagus kodim tidak didahuli ketiadaan oke jadi yang kodim cuma apa berarti yang kodim cuma Allah nama dan sifatnya cuma itu doang selain itu hadith yang kodim Allah nama dan sifatnya ingat ya oke wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqahu Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya wa awjadahu wa betadahu minu adam yang mengadakannya dan mengawalnya dari ketiadaan Allah menciptakan itu semua la li illatin bukan karena faktor tertentu wa la li gharatin bukan karena tujuan tertentu wa la li da'in bukan karena ada yang mengajak wa la li hajatin atau karena kebutuhan wa la li mujiban atau karena ada yang mewajibkan Allah enggak mendapat terus misalnya fiya adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan dalam berbuat tidak karena faktor tertentu tidak karena faktor tertentu jadi bukan karena bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan mencipta manusia terus nyitain Allah butuh yang menyembah Allah terus Allah menciptakan hamba untuk menyembah Allah enggak 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 Allah butuh yang menyajung Allah enggak bukan karena itu dan ini penting ingat ada poin-poin yang harus difahami yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan sepakat para ulama semuanya bahwa itu bukan karena kebutuhan yang manfaatnya kembali pada Allah jadi clear dari sini bahwa Allah ketika menciptakan sesuatu bukan karena faktor yang manfaatnya kembali pada Allah seperti tadi saya contohkan Allah tidaklah menciptakan hamba supaya hamba menyembah Allah dalam artian Allah butuhnya nyembah enggak enggak itu oke kedua juga bahwa perbuatan Allah penciptaan Allah pasti mengandung hikmah dan maslahat itu pasti Allah betul mencipta bukan karena faktor tertentu bukan karena alasan tertentu bukan karena kebutuhan tertentu bukan karena ada yang mendesak mengharuskan Allah tapi Allah saat mencipta saat berbuat pasti perbuatannya pasti penciptaan mengandung apa? mengandung maslahat mengandung hikmah itu pasti sepakat hanya saja kemenin internal salafiyah berbeda pandangan dalam hal apakah kemudian hikmah-hikmah tersebut oke itu kemudian merupakan yang Allah subhanallah tuju itu sendiri ya yang Allah tuju ataukah kemudian itu semua yang mendorong Allah mencipta jadi hikmah tadi itu mendorong Allah enggak? itu mendorong Allah atau tidak? ataukah hikmah tersebut memang hikmah yang terjadi begitu saja Allah tuju hikmah tersebut bukan karena hikmah tadi mendorong Allah misalnya contoh misalnya Allah ciptakan Allah ciptakan hujan hikmahnya menumbuhkan tanaman apakah tersebut kemudian memotivasi Allah untuk melakukannya jadi Allah menurunkan hujan untuk tumbuhkan tanaman ataukah Allah menurunkan hujan begitu saja dan otomatis hujan itu turun hikmahnya masalahnya Allah tuju untuk apa? untuk menumbuhkan tanaman tipis bidanya jadi hikmah tadi itu mendorong ataukah menjadi tujuan jadi muncul begitu saja hikmahnya itu menjadi efek dari perbuatan Allah yang tidak ada dorongan ataukah memang hikmah tersebut mendorong Allah untuk melakukan itu ini baru titik perbiran ngerti gak Tuhan? ulangi lagi ya jadi poin kesepakatan yang pertama satu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan untuk hal yang kebaikannya kembali pada Allah oke enggak Allah enggak tadi contohnya tadi sudah saya contoh poin kedua sepakat juga Allah subhanahu wa ta'ala semua perbuatannya semua penciptanya pasti mengandung mengandung hikmah mengandung masalah oke sekarang pertanyaannya hikmah dan masalah tadi itu itu memang Allah subhanahu wa ta'ala Allah melakukan penciptaan belum berbuat demi hikmah masalah itu ataukah Allah melakukan perbuatan begitu saja sesuai dengan kehendak Allah ingat begitu saja sesuai dengan kehendak Allah dan otomatis menghasilkan hikmah dan masalah paham bedanya enggak? sebelum lanjut harus paham dulu bedanya enggak? paham bedanya enggak? ini pertanyaannya disitu sebenarnya oke mudah-mudah paham ya kalau ada yang enggak paham bilang aja nah ini baru ulama beda pandangan ada ulama yang bilang oh sebenarnya tidak paham oke jadi gini tadi kan Allah subhanahu wa ta'ala setiap melakukan perbuatan pasti perbuatannya mengandung hikmah ya pasti mengandung masalah nah pertanyaannya sekarang jadi poin diskusi adalah hikmah masalah itu oke itu muncul tanpa Allah tuju tanpa sengaja tanpa menjadi motivasi Allah oke atau kan memang itu motivasi Allah untuk melakukan jadi Allah jadi alurnya gini alurnya Allah berbuat kemudian perbuatan menghasilkan hikmah masalah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya ternyata perbuatannya bukan ternyata kemudian perbuatannya menghasilkan hikmah masalah ataukah demi mencapai hikmah masalah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan A gimana paham gak dua hal yang berbeda kan satu Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya aja kemudian menghasilkan maksat dan hikmah Allah gak gak melakukan sesuatu itu perbuatan ini demi perbuatan masalah tadi demi hikmah tadi demi wujudkan enggak Allah memang melakukan melakukan dengan kehendak Allah berkehendak saja berkehendak tapi ternyata tapi memang kemudian kehendak Allah perbuatan ini menghasilkan hikmah masalah ini yang pertama dan ini yang yang roji ini yang roji kedua pendapat kedua ini yang roji yang roji pertama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apapun itu dengan kehendaknya semata-mata dengan kehendaknya dan kemudian kehendaknya dan perbuatan yang ini mengandung hikmah dan masalah ini yang roji menurut menurut salafiyah yang roji menurut sebagian salafiyah yang lain apa pendapatnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala demi hikmah dan masalah yang memang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan Allah kehendaki hikmah dan masalah tersebut Allah melakukan perbuatan tadi Allah berbuat demi mewujudkan hikmah dan masalah bedanya paham ya memang tips bedanya tapi itu dan ini dua-duanya alhamdulillah dua-duanya pendapat ahlu sunnah wal jamaah dua-duanya pendapat ahlu sunnah wal jamaah hanya saja cara menjelaskan mungkin agak berbeda dan kenyataannya juga sedikit berbeda tapi perbedaan internal wal jamaah dan dari sini teman-teman paham ya bahwa alus sunnah wal jamaah itu juga internalnya punya perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan jadi internal salafiyah pun even punya perbedaan-perbedaan internal yang tidak signifikan yang tidak substansial dan ini bolehlah ranahnya Anda menyalahkan Anda anggap benar menguatkan mengatakan tidak lebih kuat lebih lemah pendapatnya anyway tapi tidak boleh sampai kemudian mengatakan ini pendapat membuat dia keluar dari alus sunnah wal jamaah itu berlebihan untuk keluar dari salafiyah itu berlebihan jadi harus proporsional ada perbedaan-perbedaan yang besar tapi ada perbedaan-perbedaan yang detail kecil bahkan orang awam kalau nggak tahu juga nggak apa-apa detail-detail kecil-kecil gini nih orang awam nggak tahu juga nggak apa-apa jadi teman-teman wawancarain orang di jalan Pak gimana apa-apa tadi pertanyaan-tadi gue sih nggak ngerti mas ya nggak apa-apa dia nggak dosa mau dia pilih pendapatan satu dua dia nggak dosa ya ini perbedaan kecil kecil bukan arti kita meremehkan tapi memang detail dan kita dapat di dalam kenyataan diskus-diskus ilmi ya sering perbedaan jelas ya ya jadi yang roji adalah bahwa Allah SWT menurunkan hujan dengan kehendaknya murni dengan kehendaknya yang kemudian kehendaknya dan penurunan hujan tersebut mengenuh hikmah menubuhkan tanaman ada pun kalau pakai pendekatan keindua gimana Allah SWT menginginkan tanaman ini tumbuh maka Allah menurunkan hujan paham ya bedanya gitu dan tipis bedanya kemudian pada akhirnya tidak tidak substansial hanya saya teman-teman perlu tahu ini pendapat yang roji adalah yang pertama bahwa murni Allah SWT gimana tadi melakukan apapun menciptakan apapun lali ilatin walali gharudin walali da'in jadi bukan karena alasan tertentu bukan karena faktor tertentu bukan karena ada yang menyuruh Allah walali hajatin bukan karena kebutuhan Allah walali mujibin bukan karena ada yang mengharuskan dan ini kemudian kembali dalilnya adalah ayat firman Allah SWT fa'alun lima yurid Allah melakukan apa yang dia kehendaki jadi Allah kalau melakukan itu bukan karena mencapai tujuan tertentu enggak ini dalil pendapat yang roji adalah fa'alun lima yurid Allah ketika melakukan apapun itu landasannya hanya apa hanya kehendak murni kehendak fa'alun lima yurid Allah melakukan apapun jadi misalnya ini jadi dari sini nanti enak ketika kita menjelaskan nanti akan ada turunan ada turunan dan lebih clear dengan konsep ini daripada dengan konsep satunya lagi walaupun sebenarnya tidak beda jauh itu misalnya kenapa Allah SWT saya dapat tanya kenapa Allah SWT ciptakan iblis jawabannya apa kenapa Allah ciptakan iblis kenapa 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 why did Allah SWT create the iblis or the demon kenapa kendak Allah ya Allah mau aja emang Allah mau kenapa Allah ciptakan A B C ya Allah mau aja Allah berkendak masa kamu tanya-tanya Allah SWT ya Allah berkendak fa'alun lima yurid sifat wajib Allah jelaskah jelas ya lah tapi Allah SWT tak kalah berkendak menciptakan iblis dan menciptakan iblis ada hikmahnya gak ada masalahnya gak ada itu baru jelaskan tapi itu bukan kenapanya kenapanya gak ya Allah berkendak aja tapi hikmahnya apa nah baru hikmahnya adalah Allah ingin menguji hambanya kalau gak ada iblis gak ada yang diuji orang semua aku beriman tapi gak ada yang diuji gak teruji karena gak ada iblis kamu ngomong bebas aku beriman coba kasih iblis teruji siapa yang benar beriman diantara hikmahnya iblis di ciptani semua disebutkan diantara Allah yang ciptakan iblis adalah apa agar kemudian manusia daud pahala dengan berjihad melawannya iya kan teman-teman daud pahala dengan melawan godan iblis daud pahala itu hikmah itu masalah juga agar kemudian nampak diantara hikmah juga agar nampak kemudian wali-wali Allah siapa-siapa yang benar-benar bertakwa nampak terlihat semakin tangguh ketakuan seorang karena dia terus mendapatkan godan iblis semakin tangguh ketakuan beda dengan tidak mendapatkan gangguan ya kayak teman-teman lah pinter saya lah mahasiswa paling pinter se-upi se-pnj se-guna dharma se-peteran se-upn tapi gak ada ujian yang gimana bisa terbukti kalau paling dan juga gak terlatih pinterannya karena gak dikasih soal gak dikasih tugas gak terlatih gambaran kurang lebih gitu tapi kalau ada pertanyaan kenapa ya kan Allah berkandang Allah subhanallah ketika berbuat fa'alun lima yurid Allah berkandang apa yang dia kaya Allah berbuat apa yang dia oke next saat berikutnya saat keempat silahkan yang baca Bang Dito Mas Dito baca siap-siap biarket siap-siap biarket ada nomor 2 ya selamat wala tajibu riayatu dhalika fi syai'in min af'alihi subhanahu wa ta'ala wala yaf'alu subhanahu syai'an syai'an abasa syai'an abasa fala khaliqol li jismin wala jauhar wala arudin wala syai' ilahu subhanahu wa ta'ala ini penegasan dari tadi jadi wala tajibu dan karena itu tidaklah wajib atasnya dan tidaklah wajib atasnya riayatu fi dhalika fi syai'in memperhatikan itu semua dalam suatu pun min af'alihi subhanahu dari perbuatan jadi ketika Allah berbuat Allah tidak harus memperhatikan tujuan faktor yang harus diperhatikan tapi Allah subhanahu wala yaf'alu subhanahu syai'an abad Allah kalau berbuat itu meskipun fakta meskipun Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya semata tapi Allah tidak berbuat asal-salat tidak berbuat semena-mena tidak berbuat main-main itu bedanya karena Allah al-hakim Allah al-hakim Allah menjadi jadi murni kehendaknya itu itu bijaksana kan kalau kita enggak hakim jadi kalau kita berbuat bro kenapa kamu misalnya tidur habis subuh ya ya mau aja ya kan kamu enggak hakim jadi kamu mau aja itu bisa salah bisa enggak bijaksana kenapa kamu makan apa makan roti banyak banget ya mau aja itu bisa jadi enggak bijaksana karena kita bukan al-hakim tapi kalau Allah subhanahu Allah melakukan apapun maunya aja sesuai kehendaknya saja itu auto bijaksana auto mengandungi hikmah dan maslah kalau kita belum menciptakan kita siapa tidak lah jelas ya karena itu tidak ada dan tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pencipta baik menciptakan jisi menciptakan jauh menciptakan arut menciptakan syai menciptakan apapun itu ya kecuali pasti Allah yang menciptakan jadi kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan perbuatan bukan manusia tapi Allah yang menciptakan perbuatan manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang itu Allah subhanahu wa ta'ala oke semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Allah dari ini apa dari ini surat yang menciptakan segala sesuatu dan masuk perbuatan manusia Allah menciptakan di surat as-salfat Allah subhanahu wa ta'ala firman kan wallahu khalapakum wa ma ta'amalun surat as-salfat Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian perbuat jadi perbuatan kita pun siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala oke clear terus berikut dalil ini tadi wallahu khalakakum wa ma ta'amalun Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat next slide kelima silahkan dibaca Bang Rafli Mas Irfan baca Mas Irfan habis Mas Irfan yang baca Bang Bilal seluruh tindakan hamba semuanya kasbun lahum adalah kasb perbuatan mereka adalah hasil usaha mereka wahiyah makhluk dan itu juga di saat yang sama adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang baiknya yang buruknya yang terpujinya yang tercelak oke jadi dari sini konsep akidah salafiyah dan ini akidah awal jamah semuanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan hamba jadi hamba ketika berbuat siapa menciptakan perbuatannya Allah tapi perbuatan itu di saat yang sama at the same time itu adalah perbuatan hamba jadi hamba kasb berbuat dan juga itu perbuatan Allah Imam At-Tahayu mengatakan wa jamiu af'al ibad kasbun lahum wal khulkun lillah wa kasbun minal ibad wa jamiu af'al ibad khulkun lillah wa kasbun minal ibad semua perbuatan hamba Imam At-Tahayu dari kalangan Maturidiyah dari kalangan Hanafiah mengatakan apa dan ini akidah Tohawiyah yang menariknya itu akidah yang disepakati oleh salafiyah oleh asyariah dan oleh Maturidiyah jadi matan akidah Tohawiyah ini ini langka jarang matan akidah disepakati tiga keluarga besar al-sunnah wal-jama' tapi akidah Tohawiyah demikian kata Imam At-Tahayu Abu Ja'afat berjamu af'al ibad khulkun lillah wa kasbun minal ibad semua perbuatan hamba itu makhluknya Allah ciptaannya Allah sekaligus perbuatannya hamba jadi dipandang dari perspektif satu perspektif itu adalah ciptaan Allah dari perspektif lain itu adalah perbuatan hamba jadi misalnya ada orang sholat sholat ini apa ini ciptaan Allah bukan dia sholat itu Allah yang menciptakan dia sholat gak iya Allah yang menciptakan dia sholat tapi itu sholat perbuatan siapa perbuatan hamba ciptaan siapa ciptaan Allah paham nih saya ulang lagi ada orang sholat orang sholat itu sholatnya perbuatan siapa perbuatan hamba itu sholat ciptaan siapa perbuatan tersebut ciptaan Allah oke ada orang misalnya nyontek nyonteknya ini perbuatan siapa perbuatan hamba ciptaan siapa ciptaan Allah jadi dari satu-satu pandang perbuatan manusia itu perbuatan dia sekaligus juga ciptaan Allah SWT oke makanya dengan ini terkompromikanlah dalil-dalil semuanya karena Allah berfirman Allah Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat disini Allah yang bilang Allah yang menciptakan tapi Allah tetap bilang dan apa yang kalian perbuat berarti Allah disini mengatakan yang kalian perbuat itu perbuatan kalian tapi juga di saat yang sama itu adalah ciptaan Allah jadi semua hal tidur, makan, minum semua di dunia ini yang dibuat oleh manusia semuanya perbuatan dia sekaligus ciptaan Allah jadi tetap berlaku Allah yang menciptakan segala satu manusia yang tidak menciptakan apapun juga di saat yang sama manusia yang berbuat sehingga ketika Allah SWT misalnya telat memberikan pahala atas sholatnya seorang hamba tadi memang dia layak karena dia layak yang berbuat ketika Allah SWT misalnya menghukum orang yang nyontek tadi memang dia layak dihukum karena itu perbuatan dia meskipun di saat yang sama itu semua adalah ciptaan Allah tapi dia yang berbuat Allah yang menciptakan dia yang berbuat maka dia yang layak dia layak kemudian menanggung dampak dari apa yang dia berbuat efek positif atau negatif Allah yang menciptakan Allah tidak berbuat yang berbuat bukan Allah Allah menciptakan kamu mau berbuat kamu berbuat Allah ciptakan berbarengan oke nanti kita akan semakin perjelas tentang konsep hubungan antara perbuatan hamba dengan ciptaan Allah makanya kita kemudian selalu berusaha agar berbuat apa yang sesuai dengan syariat Allah kita selalu berbuat agar kemudian Allah kemudian memudahkan kita untuk melakukan apa yang kita perbuat kita berbuat saya gak tahu takdir saya apakah saya akan sukses atau tidak dalam ujian tapi saya berbuat saja berusaha saja berikhtiar supaya sukses dalam ujian ternyata berbarengan Alhamdulillah berbarengan antara usaha dia dengan takdir Allah maka suksesnya dia saat ujian perbuatan dia dan juga ciptaan Allah jadi kesuksesan seorang itu perbuatan dia dan juga apa ciptaan Allah di saat yang sama itu perbuatan dia di saat yang sama ciptaan Allah jelas seperti ini teman-teman mungkin dan itulah makna dari sahabat dan Nabi SAW setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan jika teman-teman mengusahakan kebaikan oke kita mengusahakan kebaikan betul sekali bertanya kalau mau langsung nanya boleh salah satu hal mengapa kita harus selantai-selantai minta tolong Allah dalam perbuatan kita karena perbuatan kita sendiri ciptaan Allah betul jadi kenapa kita minta tolong dalam perbuatan kita minta tolong Allah maka kita mengatakan tidak ada daya tidak ada upaya kecuali dengan Allah karena kita gak bisa berbuat kecuali berbarangan dengan ciptaan Allah dengan takdir Allah maka tidak ada daya tidak ada upaya maksudnya bukan kita kita punya kemampuan contoh sholat kita punya kemampuan sholat misalnya punya otot punya tangan kita bisa sholat tapi belum tentu ketika kita pengen sholat itu kita beneran sholat belum tentu banyak orang yang bisa sholat tapi gak sholat gak berbuat sholat karena Allah tidak menciptakan mereka sholat dan mereka tidak menghendaki dia mengusahakan itu kalau mengusahakan itu maka Allah akan menciptakan wujudkan jadi kehendakilah kebaikan berusaha terus kebaikan misalnya Allah akan wujudkan akan wujudkan itulah makna kita minta ya Allah mudahkanlah saya mudahkan itu seperti itu jadi dalil bahwa perbuatan kita adalah ciptaan Allah surat asafat wallahu khulakakum wamatak malun nanti tolong ada kang nafis kan disini kang nafis tulisin ayat berapa itu kalau di kisah Nabi Ibrahim kalau di surat asafat itu di halaman keempat dari surat tersebut di halaman keempat dari surat tersebut 1, 2, 3, 4 sebelah kanan wallahu khulakakum wamatak malun dan dalil bahwa manusia yang berbuat bukan Allah adalah itu ayat itu sendiri wamatak malun dan apa yang kalian berbuat balasan atas apa yang mereka terbuat oke next wallabdu silahkan dibaca tadi saya janji siapa yang baca berikutnya misi masirvan aneh ya set oke ah bila bila siap set wallabdu muhtarun muyassarun fikas bit to'ati waksibabi al-ma'siyati ghoiru mukrohin wala mujibarin wala muttorri oke terima kasih tunjuk yang baca berikutnya bang bila bang luki entar ya saya jelasin ditutup dulu son wallabdu dan hamba diberi surat asafat ayat 96 hamba itu diberi pilihan mukhtarun muyassarun dan diberikan kemudahan baik dalam melakukan ketatan maupun dalam melakukan keburukan jadi manusia itu diberi kemudahan oleh Allah baik dalam melakukan ketatan maupun melakukan keburukan di dalam melakukan keburukan pun bisa Allah mudahkan Allah yang wujudkan ada orang mau mencuri Allah wujudkan dia mencuri beneran mencuri dia berbuat mencuri Allah saat yang sama Allah wujudkan dia mencuri Allah mudahkan orang yang sama bekerja mencari duit yang lama dekerja dia berbuat Allah wujudkan hamba diberi pilihan disini siapa temen-temennya dalam hidup itu merasa dipaksa Allah ada gak? ada gak? ada gak? ada yang dalam hidup itu merasa dipaksa Allah gak ada gak? kita semua diberi pilihan diberi pilihan dua Allah berikan dia jalan berapa? dua artinya kita dalam semua hidup kita tuh punya alur-alur jadi temen-temen pahamin bisa temen-temen dalam hidup ini anggaplah punya dua pilihan temen-temen bebas milih nanti temen-temen ketika milih pilihan A maka berarti konsekuensinya ada pilihan-pilihan berikutnya temen-temen bebas milih lagi semua itu semua adalah takdir temen-temen jadi baik temen-temen kemudian nanti berbuat A itu takdir temen-temen temen-temen kemudian nanti berbuat B udah kejadian itu pun takdir temen-temen setelah berbuat A ada pilihan X dan Y X dan Y ketika temen-temen berbuat X itu takdir temen-temen ketika temen-temen berbuat Y itu pun takdir semuanya temen-temen yang milih di saat yang sama semuanya juga takdir dari Allah kami beri dia dua jalan jadi silahkan pilih siapa yang mau ya beriman silahkan gak beriman tapi kata Allah gimana tapi kami sediakan bagi orang zolim neraka mau beriman silahkan beriman mau gak beriman silahkan tapi kalau gak beriman ya ada konsepensi jadi jelas temen-temen jadi setiap kita itu punya calon-calon takdir punya calon-calon pilihan-pilihan takdir baru kita tahu itu takdir kita kapan kalau sudah terjadi kalau sudah kita kasapkan dan Allah khalafkan sudah kita perbuat dan Allah sudah ciptakan baru kita tahu itu takdir kita sebelum itu kita gak tahu itu takdir kita kita gak tahu sekarang saya gak tahu nih sekarang belum maghrib saya gak tahu takdir saya ntar saya buka puasa makan yoghurt dulu atau minum air putih dulu atau makan kurma dulu saya gak tahu tapi ketika nanti saya ternyata makan kurma dulu berarti takdir saya apa takdir saya makan kurma ketika nanti ternyata saya adalah apa makan yoghurt dulu berarti memang takdir saya makan yoghurt jika takdir saya minum air putih dulu berarti saya apa minum air putih dulu minum air putih dulu sebelum itu terjadi saya gak tahu takdirnya terjadi baru oh itu takdir saya apakah saya dipaksa untuk makan kurma dulu gak ada yang maksudnya dipaksa untuk minum air putih dulu gak ada yang maksudnya sup ya ketika saya pilih ini itu takdir saya dan semuanya pada akhirnya manusia berbuat itu berbuat manusia dan juga clear teman-teman dan inilah jalan tengah ahlusun awal jaman salafiahnya, asyariahnya, dan maturidanya dari kelompok-kelompok yang menyipa ekstrim kanan atau ekstrim kiri inilah jalan tengah ahlusun awal jaman di mana? ahlusun awal jaman hamba yang berbuat hamba yang diberi pilihan hamba tidak dipaksa gak dipaksa gak didesak gak ditekan jalan tengahnya clear teman-teman sampai sini berarti kalau clear gak? ustad, apakah berarti kita sudah dipersiapkan calon-calon kita dalam putusan yang tidak kita pilih betul nabi sendiri bersabda tidaklah salah seorang diantara kalian melainkan sudah tidak adalah salah seorang diantara kalian mami kumi ahadin tidak adalah salah seorang diantara kalian kecuali sudah ada tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka sudah ada tinggal nanti dia milih yang mana? mengusahakan semua takdir Allah mewujudkan takdir yang mana? takdir yang mencurgakan atau takdir yang neraka? Allah bilang wahadainahun najudain jelas ya teman-teman ya clear gak sampai sini? jelas gak? alhamdulillah lanjut dan teman-teman gandeng-gandeng dan kegandang teman-teman juga kegandang teman-teman ini tidak adalah kalian bergandang kecuali juga itu kehendaknya itu juga kehendak Allah kita bergandang kita memilih tidak dipaksa tapi saat kita bergandang itu juga kehendak jadi kasut itu apa? nanti ada definisi sebenarnya oke next nanti saya jelasin ketika definisi wallahu subhanahu silahkan bang Luki Allah subhanahu al-khalikuma kasabahul adu waqilasabahu wafa'al wal-kudrota wal-makduro wal-ikhtiyaro wal-mukhtaro tunjuk dulu yang baca berikutnya siapa? Yusuf start makanya aku bilang Yusuf belum selesai Yusuf undur-Rahman kali ya Pak Yusuf undur-Rahman oke ya tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Allah yang menciptakan apa yang hamba kasatkan baik kebaikan maupun keburukan Allah menciptakan kudrohnya dia siapa menciptakan Allah yang menciptakan perbuatan dia yang dia mampu siapa menciptakan Allah yang menciptakan pilihan dia siapa menciptakan Allah yang menciptakan hal yang dia pilih siapa menciptakan Allah yang menciptakan jadi dari sudut pandang tertentu itu semua cipta pandangnya pilihannya perbuatannya dari sudut pandang lain semua itu pilihan hamba pilihannya sendiri perbuatan hamba perbuatan sendiri kemampuan hamba kemampuan sendiri selesai oke next dalinya apa tadi wa matashauna illa'an yashu surat takwil lanjut Bang Yusuf silahkan wal kasbu next slide next slide lelah wal kasbu maa khalaqahu allahu ta'ala fi mahalli kudurati muktasibi muktasibi ramah oke bang ramah nanti ya definisi kasut adalah maa khalaqahu allahu ta'ala fi mahalli kudurati muktasibi ala wifqa irodatihi fi kasbih definisi kasut apa maa khalaqahu allahu ta'ala apa yang Allah ciptakan Allah wujudkan fi mahalli kudurati muktasibi pada saat dan pada hal yang hamba sedang usahakan sedang berbuat sesuai dengan kehendak si hamba tersebut contoh misalnya ngangkat batu pas ngangkat batu ngangkat siapa yang ngangkat batu hamba yang ngangkat batu siapa yang menciptakan kejadian hamba ngangkat batu Allah yang menciptakan bisa jadi orang pengen ngangkat batu tapi gak Allah wujudkan gak Allah ciptakan bisa jadi saya mau ngangkat batu Allah tapi gak ciptakan Allah gak khalaqkan maka gak terjadi kasut dia baru pengen tapi gak terjadi karena ada orang pengen melakukan sesuatu tapi gak terwujud karena Allah gak wujudkan baru terwujud kapan kalau bertemu antara kasut hamba dengan khalaqnya Allah kalau bertemu antara perbuatannya hamba dan ciptaan Allah bertemu jadi kenyataan kalau gak maka berarti gak jadi kenyataan silas temen-temen ya oke wal kudro tu hiya tamakun minatasaruf dan yang dimaksud dengan kudro kemampuan tadi adalah kemampuan untuk berbuat jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu dalam diri hamba tapi ketika dia kemudian itu jadi modal dia untuk melakukan perbuatan tapi kalau gak bisa berarti memang Allah sedang tidak ciptakan kudro jadi barang saat dia berbuat maka kita selalu berdoa agar kemudian kasut kita sesuai dengan khalaqnya Allah agar perbuatan kita sesuai dengan takdirnya Allah kita selalu berpengen seperti itu kita pengen ujian seratus kita berusaha itu dan berharap Allah juga menciptakan itu mewujudkan itu berbarengan ah terjadi enggak ya berarti yang terjadi ya maka berarti yang terjadi jelas ya teman-teman next tadi siapa yang tunjuk Bang Rama siapa Bang Rama wakullu mawujudin ya si wakullu mawujudin min af'ali min af'ali ibadi waghairiha wallahu arada wujudahu wa inkana ma'siyatan ma'siyatan wa madhar mamadur rotan mamadur tunjuk dulu pengetahuan berikutnya siapa Bang Rama tunjuk pengetahuan ilhan apa ilhan ilhan ya si tutup dulu wakullu mawujudin min af'ali mbak di wawri maka semuanya ada baik perbuatan hamba atau selainnya Allah yang menghendaki adanya meskipun itu berupa maksiat dan mudarat jadi disini maka dari perspektif ini kita bisa bagi hal-hal di dunia ini jadi empat kategori jadi empat kategori oke ada yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kategori pertama apa? yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi contohnya Islamnya Abu Bakar Islamnya Abu Abu Bakar Allah kehendaki enggak? Allah kehendaki buktinya apa? buktinya benar masuk Islam bukti bahwa Allah menghendaki itu terjadi itu bukti Allah menghendaki jadi misalnya terjadi berarti Allah memang pengen Allah pengen kenal kita karena kan tadi kembali fa'alun lima yurid Allah ridhoi enggak? ya Allah ridhoi Islamnya Abu Bakar dalilnya apa? karena Allah nyuruh Islam Allah dalam Quran dalam hadis nyuruh masuk Islam berarti Islamnya Abu Bakar itu adalah perbuatan yang apa? Allah ridhoi centang dan Allah apa? Allah kehendaki oke kategori kedua adalah perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi tapi tidak Allah kehendaki Allah apa kan tadi? Allah ridhoi ini catat nih Allah ridhoi tapi tidak Allah kehendaki contohnya apa? Islamnya Abu Lahab masuk Islamnya Abu Lahab Allah ridhoi enggak? Allah ridhoi buktinya apa? Allah suruh masuk Islam di Quran di hadis berarti Allah ridho Abu Lahab masuk Islam tapi Allah kehendaki enggak? Allah inggak kehendaki buktinya apa Allah inggak kehendaki apa buktinya? apa buktinya? jawab teman-teman apa buktinya Allah inggak menghendaki Abu Lahab masuk Islam apa buktinya? surat Allah bukan ustaz enggak buktinya enggak jadi buktinya enggak beriman begitu bukan surat Allah itu bisa jadi salah satu anandasan tapi buktinya adalah buktinya enggak masuk Islam mungkin meninggal non muslim berarti Allah inggak menghendaki dia yang masuk Islam kalau Allah menghendaki pasti terjadi karena enggak mungkin Allah berkehendak terus gagal, itu enggak mungkin. Allah fa'al lima yurid. Enggak mungkin Allah berkehendak terus gagal, itu enggak mungkin. Allah mungkin saja ridho, tapi enggak kehendaki, bisa. Allah ridho, Allah suka, tapi enggak Allah kehendaki, bisa. Allah suka berapa Islam? Suka lah Allah. Allah nyuruh kok. Allah nyuruh, tapi Allah enggak kehendaki. Buktinya apa enggak kehendaki? Kita dari mana tahu Allah enggak berkehendaki itu? Karena enggak kejadian. Oke, clear ya? Ini kategori kedua. Berarti landasan irodah itu apa? Kita tahu irodah Allah dari mana? Dari kenyataan. Kita tahu ridho Allah dari mana? Dari yang Allah perintahkan. Kategori ketiga. Kira-kira apa berarti? Perbuatan yang Allah tidak ridhoi, tapi Allah kehendaki. Allah tidak ridhoi, tapi Allah kehendaki. Contohnya apa berarti? Kira-kira apa teman-teman? Kafirnya Abu Lahab. Kafirnya Abu Lahab. Ya, maksudnya di sini, biar gampang kafirnya Abu Lahab. Kafirnya Abu Lahab apa? Sesuatu perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Allah ridho enggak Abu Lahab kafir? Allah enggak ridho. Di surat Az-Zumar Allah bilang gitu, Allah enggak ridhoi hambanya kafir. Allah enggak ridhoi. Orang-orang nyuruh masih Islam kok. Maka Allah enggak ridhoi hambanya non-muslim. Tapi Allah mengendaki enggak? Allah berkehendaki itu enggak? Abu Lahab kafir. Allah berkehendaki itu enggak? Iya. Tahu dari mana? Bangi suftah dari mana? Allah berkehendaki itu. Atau teman-teman, tahu dari mana Allah berkehendaki Abu Lahab kafir? Ya, menikahi kafir. Kejadian. Bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengendaki kejadian. Karena Allah kalau mengendaki, pasti terjadi. Enggak mungkin Allah mengendaki, terus gagal. Enggak mungkin. Allah ridho, terus Allah enggak kehendaki, itu mungkin. Tapi Allah berkehendaki enggak kejadian, enggak mungkin. Pasti kejadian. Ketika enggak kejadian, pasti Allah enggak kehendaki. Kejadian, berarti Allah kan. Maka kategori ketiga apa? Perbuatan yang Allah tidak ridhoi, tapi Allah kehendaki. Yaitu apa? Kafirnya Abu Lahab. Oke. Kategori keempat apa berarti? Teman-teman yang bisa jawab coba. Teman-teman yang kasih namanya dan apa contohnya. Pasti gampang. Kita cuma punya dua takwa dan dua perbuatan. Allah tidak ridhoi dan Allah tidak kehendaki. Allah tidak ridhoi dan Allah tidak kehendaki. Contohnya apa Mas Dito? Contohnya kafirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafirnya Abu Bakar. Kita cuma Abu Bakar, Abu Lahab. Kafirnya apa? Abu Bakar. Bener ya, yang contoh kamu bawakan cuma biar gampang. Kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar ini Allah ridhoi enggak? Allah enggak ridho seorang pun kafir. Tapi Allah kehendaki juga enggak? Juga enggak Allah kehendaki. Buktinya apa Allah enggak kehendaki? Abu Bakar muslim. Jelas ya. Dan maksudnya teman-teman kalau pengen konsep ini clear. Saya contoh gini. Contoh gini. Apa hukumnya homoseksual? Apa hukumnya? Berbuat homoseksual. Melakukan perbuatan homoseksual. Sodomi. Haram hukumnya. Tapi kejadian buktinya ada di dunia. Allah ciptakan. Kamu sok-sok bilang haram. Allah yang ciptakan kok. Gimana dong? Gimana? Allah nyiptakan. Ada orang berbuat homoseksual. Gimana dong? Kamu sok-sok mengharam. Wah Allah ciptakan. Allah aja nyiptakan. Kamu sok-sok mengharamin. Ya iya mas. Allah nyiptakan. Allah kehendaki. Tapi Allah bukan berarti tiap nyiptakan itu ridho. Belum tentu Allah nyiptakan terus Allah ridhoi. Allah kehendaki tapi enggak ridhoi. Gitu. Paham. Kamu nih ngelarang-ngelarang orang buka urat. Allah nyiptakan. Dia nyipa buka urat Allah takdirin. Allah aja biarin. Allah nggak biarin. Ngebiarin dalam kehendak. Tidak membiarkan dalam perintah. Ayat kurang nggak berubah. Ayat kurang ngelarang. Jangan homoseksual. Jangan LGBT. Tapi urusan Allah kemenetakdirkan. Ada LGBT urusan lain. Jangan campur-campur antara kehendak Allah dengan ridho-nya. Allah bisa ridho tapi enggak menghendaki. Bisa menghendaki tapi enggak ridho. Bisa dua-duanya. Bisa enggak dua-duanya. Kita dalam beramal. Kita dalam beramal. Dalam berbuat. itu patokannya ridho Allah atau kehendak Allah. Kita mengapa-ngapain itu. Yang jadi kita pertimbangkan ridho-nya Allah atau kehendaknya Allah. Yang jadi pertimbangan kita. Kita mengapa-ngapain. Ridho Allah itu pertimbangan kita. Ridho Allah. Ya kita berharap ridho Allah sekaligus kehendak Allah. Itu berharapan kita. Tapi patokannya ridho Allah. Mau Allah berkehendak mau enggak kita patokan ridho Allah pokoknya. Pokoknya Ustaz yang penting saya puasa Ramadan. Puasa saya banyak puasa. Urusan anti ternyata tengah jalan saya. Sakit. Ternyata terpaksa buka. Berarti Allah enggak berkehendak. Tapi saya udah mencari ridho Allah. Ustaz saya ridho Allah adalah apa? Saya IP-nya empat. Ya itu cat patokan kita. Urusan kekendak Allah enggak berkehendak lain cerita saya udah berusaha mencari ridho Allah. Jelas ya. Karena kita enggak tahu kehendak Allah. Makanya orang bilang insya Allah jika Allah berkehendak kan kita enggak tahu kekendak Allah. Tapi kita tahu ridho Allah gimana. Kita kejar ridho Allah. Setelahnya berharap Allah menghendakinya juga. Tapi Allah ternyata enggak menghendaki yang penting kita sudah mencari ridho Allah. Jelas teman-teman ya. Oke. Clear gak sampai sini? Clear ya? Clear gak nih? Sudah mendapatkan. Tambahan. Pencerahan misalnya atau ada malat sama bingung apa gimana. Clear ya? Enggak apa-apa. Saya bisa extend waktunya yang penting teman-teman clear. Karena ini masalah besar nih. Ini isu besar. Apalagi zaman modern sekarang nih. Terbukaan informasi semua bisa komentar. Itu orang sok-sok mengharamkan homoseksual. Orang Allah nyiptain kok. Ya iyalah Allah nyipta apa? Dalil bukti bola. Suka. Enggak. Gitu ya. Sampai ya. Oke. Next. Silahkan tadi siapa yang disuruh baca? Bang Yusuf. Ya. Bang Yusuf. Al-Turahman ya. Yuk silahkan Bang Yusuf. Eh. Udah belum sih? Siapa tadi yang disuruh Bang Yusuf? Bang Yusuf. Ilhan. 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 Silahkan Bang Ilhan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ta'ala ilham ilhamul khulki wa ta'jibuhum min khairu jurramin sabiqin. Aw sawabi lahiki awi'ktibarin. Aw sawabi, tahu tak? Itu tanggalin semua. Aw sawabi lahikin. Olah. Aw sawabi lahikin. Aw iktibarin la'i'in. Falahu ta'ala ayyaf'ala bihulkihi ma'yasha wa kullu dalika minhu hasanun la'yus'alu amma yaf'alu wahum yus'aluna. Oke. Terima kasih. Tunjuk Bang Ilhan. Siapa yang baca berikutnya? Bang Rafli Ustaz. Bang Rafli. Oke. Ntar Bang Rafli. Kata-kata penulis. Semoga Allah merahmati beliau. Al-imam al-balbani. Walau ta'ala ilham Allah subhanahu wa ta'ala berhak ilhamul khulki. Menyakiti mahluknya. Wa ta'jibum dan ma'azabnya. Seperti yang baca terjumahnya. Minugayir juru min sabiqin. Tanpa ada dosa sebelumnya. Jadi. Allah berhak gak? Pertanyaan Allah berhak apa gak ya? Allah berhak gak ada hamba. Allah siksa dia. Tanpa dia dosa. Dia gak dosa. Cuma Allah siksa aja. Berhak gak Allah? Allah berhak gak? Pertanyaannya berhak apa gak? Berhak gak? Berhak. Oke. Oh mungkin Adi bilang, oh enggak. Dia memang sebelumnya gak punya dosa. Tapi dengan dia azab itu nanti dia dapet pahala. Itu betul. Tapi kalau misalnya Allah bilang, gak, gak. Gak ada pahala juga berikutnya. Allah tetap berhak gak? Mengazab dia. Jadi mungkin Adi bilang, oh dia sakit nih. Dia gak punya dosa sih. Tapi dengan sakit itu. Tadi dia dapet pahala. Ditinggikan derajatnya kan gitu. Hadis Nabiya. Tapi andai gak gitu. Andai Allah bilang, gak, gak ada. Gak ada, gak ada derajat. Gak ada. Udah, siksa-siksa aja. Sakitin, sakitin aja. Allah berhak gak? Allah berhak. Atau mungkin ada, ya faktor tertentu lah. Ada hikmah tertentu lah. Kita gak tahu. Terus Allah bilang, gak, gak ada hikmah apa-apa. Allah tetap berhak gak? Tetap berhak gak? Tanpa ada hikmah apa-apa kita. Ada hikmah apa? Allah tetap berhak gak? Pertanyaan berhak apa gak? Allah tetap berhak gak? Kok diem pada? Jauh dong. Tetap berhak. Allah tetap berhak. Kan kita semua makhluk Allah. Kita cuma ciptaannya Allah. Allah berhak ngapa-ngapain kita. Kita hambanya Allah. Allah berhak. Apa-apa yang kita. Allah. Tapi Allah gak zolim. Allah mustahil zolim. Allah mustahil. Tidak adil. Allah mustahil bohong. Allah mahabijaksana. Nah itu pasti. Tapi kita juga pahamin konsep bahwa Allah sebenarnya berhak ngapa-ngapain kita. Meskipun kita gak salah. Gak ada janji pahala. Gak ada pertimbangan masyarakat. Apapun. Pokoknya Allah berhak. Dan kalau kita yakin ini, kita akan reduce apapun yang terjajah. Jadi, teman-teman nih. Misalnya apa teman-teman? Ngapain teman-teman? Misalnya ngapain misalnya. Lamar kerja misalnya. Ngelamar kerja. Apply kerja. di PT XYZ. Gak akan terima. Ditolak. Teman-teman mungkin berkata. Mungkin ini karena dosa saya. Ya teman-teman ridho. Atau. Oh mungkin ini karena Allah menjanjikan pahala buat saya kalau saya sabar. Benar juga. Atau. Oh mungkin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masalah yang kita gak tahu. Benar juga. Tapi itu semua wajib gak bagi Allah? Apakah setiap Allah menakbidikan teman-teman? Gagal keterima kerja. Itu pastikanlah satu dari tiga hal tadi. Pastikanlah satu dari tiga hal tadi. Enggak. Enggak harus. Enggak harus. Allah bebas melakukan apa? Enggak ada alasan apa-apa. Allah bikinkan gagal. Enggak keterima kerja. Enggak. Itu Allah berhak. Allah berhak. Enggak bisa. Allah. Engkau jahat sekali. Engkau tanpa ada pertimbangan apa-apa. Bikin saya gagal keterima kerja. Ya Allah enggak jahat. Kamu siapa? Kamu makhluknya Allah. Kita semua cipta Allah. Tiba-tiba kita lancar sama pencinta kita. Ngatur-ngatur harus A, B, C. Siapa yang harus-haruskan Allah? Allah terserah. Apa yang kita bikin? Kita hancur. Kita sedih. Kita gagal. Kita sakit. Terserah Allah. Betul kita harus menonton. Betul. Berdasarkan dari dua orang yang kita ketahui. Allah SWT pasti mengandung hikmah perbuatan. Tapi Allah tetap berhak. Enggak ada pertimbangan apapun dari tiga hal itu. Enggak karena dosa kita indah lulu. Enggak karena janji pahala berikutnya. Enggak juga karena pertimbangan aku. Oke. Kalau Uta'ala an'yaf ala dukhal kima ya. Allah SWT berhak melakukan apapun terhadap makhluk. Pokul dari kemenuhasan. Dan semua itu bagi Allah baik. Jadi kalau Allah SWT andai. Andai. Allah SWT memberikan sakit COVID-19. Bagi anak kecil. Enggak punya dosa. Oke. Terus mati anak kecilnya. Contoh. Tanpa ada pertimbangan apapun dari tiga hal tadi. Itu buruk. Itu jelek apa bagus. Perbuatan Allah tersebut jelek apa bagus. Perbuatan Allah tadi itu jelek apa bagus. Kobi atau Hasan. Bagus. Semua perbuatan Allah bagus. Allah maha bijaksana. Allah maha adil. Enggak mungkin berbuat terus jelek. Enggak. Itu bagus. Dari mana bagusnya? Ya kan at least kita semua pahal konsep bahwa Allah SWT yang menciptakan kita. Yang berhak dong Allah. Kita punya hak apa. Kita punya hak apa. Kita gak memiliki. Kita gak memiliki apapun. Kita gak menciptakan apapun. Badan kita ini. Kita sendiri itu milik siapa. Mungkin Allah ini terserah Allah mengapain kita. Sejak kapan kita mengklaim ada kepemilikan kita sehingga kita berhak milih-milih. Enggak. Kita diberi pilihan itu juga dari Allah. Kita bisa berbuat ABC dengan kehendak kita tanpa dipaksa tujuh. Kita Allah. Allah yang ngasih. Ini konsep masyarakat kita kalau paham ini kita benar-benar enak hidup. Tenang. Hidup tenang. Mau sukses, mau gagal. Mau sakit, mau sehat. Tenang. Kenapa? Ini semua bagus dari Allah. Ini bagus. Ini semua yang terbaik. Ini semua bagus. Allah gak mungkin salah. Meskipun tanpa pertiban apapun. Ya Allah gak mungkin salah. Emang Allah berhak kalau ngapa-ngapain kita. Kata Allah. La yus'alu amma yaf'alu wuhum yus'alu surat al-anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wuhum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Yang justru ditanya siapa? Hamba. Kenapa kamu berbuat ABC? Allah gak ditanya. Kenapa ya Allah? Enggak. Allah gak ditanya. Kata Yama'at-Tahawib mana? Fahaman salah. Lima fa'al. Fakaturut Dahu'um al-Kitab. Menurut Dahu'um al-Kitab. Karena milikahfirin. Barang-anggap yang bertanya. Kenapa Allah? Kenapa? 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 Pertanyaannya. Kenapa kan udah jelas jawaban. Kenapa Allah berbuat ABC? Kenapa teman-teman? Kenapa Allah berbuat A? Kenapa berbuat B? Kenapa berbuat C? Kenapa? Jawabannya apa? Cuma satu jawaban. Apa jawabannya? Karena kehendak Allah. Karena Allah pengen. Karena Allah mau. Karena Allah muridun. Itu jawabannya. Kenapa? Semua pertanyaan kenapa. Terkait perbuat Allah. Jawabannya satu. Karena Allah berkata. Ada pun hikmahnya. Itu lain cerita. Jelas ya. La'is olamnya. Manusia ini tadi. Oke. Berikutnya. Siapa tadi yang ditunjuk oleh Pak Ilham? Oke. Berarti dari calon-calon takdir kita. Dari calon-calon takdir kita yang selalu menjadi takdir kita. Adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik. Ya. Kita yakini demikian. Kita yakini demikian. Tetapi. Patokan terbaik. Nggak terbaiknya adalah apa? Kita sebelum melakukan itu. Sebelum memilih patokannya apa? Patokannya ridu Allah. Kalau sudah kejadian maka kita yakini. Itu baik dari Allah. Itu baik. Oke. Itu baik dari Allah. Itu terbaik. Tapi sebelum itu kita harus selalu mencari apa? Ridu Allah. Jangan gini. Ya. Semua yang tahu takdirkan pasti baik. Yaudah saya memilih dosa aja. Itu pasti baik. Nggak. Anda salah menjadikan pertimbangan. Kita pertimbangan itu ridu Allah. Kalau kita mencari patokannya bukan ridu Allah. Kita dosa. Kita akan dihukum. Pertimbangan ridu Allah. Jadi dari calon-calon takdir kita semuanya. Patokan kita dalam memilih apa? Adalah ridu. Tapi kalau sudah kejadian. Even dosa. Saya bilang ya. Even dosa. Kalau sudah kejadian. Asal sudah diistifaharin. Maka teman-teman boleh meyakini itu yang terbaik. Terus. Mungkin saya ingin membaca agar lebih cepat. Bikin. Karena sudah. Video plus 10. Terima kasih tadi siapa yang mau baca. Maaf ya. Saya ingin membaca. Walau subhanahu wa ta'ala ta'jilu thawabi wal iqawabi wa ta'khiruma wal afwanil muslimil muddibi wa ilam yatuk wa'anil kafir idha aslama wal ma'adu mu khotobun idha hujid. Allah subhanahu wa ta'ala berhak menyegerakan atau menunda pahala atau hukumnya. Jadi Allah berhak. Ngasih bonus teman-teman atas kebaikan teman-teman sekarang atau nanti di akhirat. Begitu juga dosa. Hukumannya bisa sekarang, bisa nanti. Terus selalu. Allah juga berhak untuk memaafkan muslim yang berdosa. Allah berhak. Meskipun dia gak tobat. Meskipun dia gak tobat. Ingat ya. Yakin al-usna wal jamaah bahwa orang muslim kalau dosa dan gak tobat, meninggal. Sampai meninggal belum tobat. Gimana di akhirat? Saya ulang pertanyaan. Orang muslim berdosa. Dosa besar. Let's say. Menyinggal dunia. Belum tobat. Gimana di akhirat? Nah, gimana? Jawabannya benar, Mas Azhar. Dibawah kena Allah. Tahta masyiatilah. Waman laliyat. Waman yamut walam ya tukmin zambih. Fa amruhumu fa wadun li robih. Waman yamut walam ya tukmin al. Apa? Waman yamut. Apa? Saya lupa. Baik syair yang lain. Tapi itu tadi. Mantap-mantapnya. Waman yamut walam ya tukmin zambih. Fa amruhumu fa wadun li robih. Bagaimana siapa meninggal dunia. Belum tobat dari dosanya. Maka perkaranya terserah. Oh iya. Yang tadi baik satu lagi. Waman yamut walam ya tukmin al khotoh. Fa amruhumu fa wadun li zil ato. Bagaimana siapa meninggal. Belum tobat dari kesalahan. Maka perkaranya diserahkan. Terserah Allah yang memiliki keanugrah. Jadi gak apa sih harus masukin neraka? Enggak. Terserah Allah juga. Allah bisa gak masukin neraka. Kita kadang-kadang anggap. Kalau ada orang meninggal dunia. Belum tobat. Maka masukin neraka dulu. Baru masukin. Enggak. Belum tentu juga langsung neraka terserah. Enggak harus masukin neraka dulu. Bisa. Tapi itu dosa yang tidak kekafiran. Karena kalau kekafiran. Maka harus masuk Islam. Kemusyrikan harus tobat. Kalau dosa besar di bawah kemusyrikan. Di bawah kekafiran. Maka gak apa-apa. Langsung gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nantinya mungkin Allah maafkan. Tapi kita jadi orang beriman. Jangan mengandalkan. Nanti kan Allah terserah. Kalau terserah. Dari mana kamu Allah nanti ngampuni kamu. Enggak tahu. Emang kamu punya perjanjian hitam di atas putih. Kita patokan itu apa-apa. Dan makhluk yang belum ada itu. Jadi objek bicara Allah. Mati satu dari. Wa lajibu alaih ta'ala likhulki shi'un wala fi'lul aswaih wal anfa'ilahu. Jawab subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib atas Allah melakukan yang paling masrat. Atau yang paling bermanfaat. Jadi gak wajib. Jadi meskipun tadi kita katakan. Semua takdir Allah adalah baik. Tapi kita gak boleh meyakini wajib atas Allah melakukan yang terbaik. Enggak. Gak boleh. La hijib alaihi fi'lu shi'in. Gak. Gak ada kita wajib-wajib. Siapa kamu wajib-wajib Allah? Siapa kita? Wajib-wajib. Pokoknya wajib Allah memiliki yang terbaik. Enggak, gak wajib. Pilihan Allah terbaik. Tapi gak wajib atas Allah. Beda. Paham gak teman-teman bedanya? Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala takdirnya pasti yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menaklirkan itu yang terbaik. Itu takdir Allah itu yang terbaik. Kalau sudah terjadi. Kita yakin itu yang terbaik. Tapi itu tidak wajib atas Allah. Paham gak bedanya? Paham bedanya? Beda. Nextnya terakhir. Gak boleh kita katakan Allah menciptakan makhluk untuk memberikan manfaat padanya. Enggak. Bukan karena itu. Bukannya apa? Karena Allah menciptakan penurunan neraka. Allah kekalkan mereka di neraka. Itu kan bukan manfaat buat mereka. Betul itu yang terbaik pada akhirnya. Tapi buat mereka sendiri itu bukan manfaat. Allah menciptakan iblis. Allah memudahkan iblis menyesatkan orang. Itu bukan yang termanfaat. Bukan manfaat bagi makhluk tersebut. Tapi dari sulit pandang skop lebih luas. Itu yang terbaik. Itulah kata penulis menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Allah yang al-haqimah biaksana dalam setiap putusannya. Jadi teman-teman sampai sini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Selesai pertemuan kita. Pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Kalau gak ada kita tutup. Oke. Pertanyaan Bani Yusuf. Berarti dalam perbuatan yang sudah dilakukan manusia. Ada dua unsur itu. Kasap manusia dan kolak dari Allah. Ya betul. Ada dua unsur. Kasap manusia sekolak dari Allah. Ketika ada hamba melakukan kezoliman. Yang disalahkan adalah kasapnya. Betul. Jadi ketika hamba berdosa. Zolim. Maka kasapnya disalahkan. Kasap. Jadi patokan pahala dan dosa itu kasap. Kenapa dia? Ya sebagaimana hamba berhak-berhak-berhak pahala. Artinya lain. Ya. Pahala pada dasar-dasar-dasar berhak-berhak pahala. Ketika melakukan kebaikan. Begitu juga berhak dapat dosa, hukuman. Ketika melakukan kesalahan. Kasap. Kalau memang itu perbuatan Allah. Bukan kasap manusia ya. Manusia gak berhak apa-apa. Oh. Ini taik. Tapi dia berhak. Kenapa berhak? Karena dia. Itu kasapnya. Lahamak kasapat. Wali hamak kasapat. Bagi dia. Dari hal yang baik. Apa yang dia perbuat. Yang dia kasapkan. Dan bagi dia. Atas dia. Hal yang buruk. Kalau dia berbuat. Berkasap. Bagi ada pertanyaan lain. Silahkan. Oke. Berarti masuk neraka seorang. Ada takdir terbaik untuknya. Enggak. Bukan untuknya. Takdir terbaik dalam skop yang lebih luas. Tadi konsep ingat ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tidak wajib atas Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan yang manfaat. Untuk hamba tertentu. Enggak. Tapi dalam skop yang lebih luas. Memang demikian. Terbaik. Yang terbaik dalam skop yang lebih luas. Adalah ada yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka. Yang terbaik. Tapi bagi orang tertentu. Masuk neraka. Bagi dia itu buruk. Bagi dia. Tapi takdirnya Allah baik. Jadi buruk dan baik ini. Dari perspektif siapa? Dari perspektif perbuatan Allah. Ya. Semuanya baik. Tapi dari perspektif hamba. Ada yang baik. Ada yang buruk. Hamba berdosa. Bawa saya gak bilang hamba nih. Terbaik-baik. Terbaik dari sudut panah Allah. Atau terbaik dari skop yang lebih luas. Pembahasan. Terbaik dari sudut panah Allah. Dari dia. Dari sudut panah dia. Dia itu ada yang baik. Ada yang buruk. Kita misalnya gagal. Keterima. Itu bagi kita buruk. Kita gak bisa bilang. Itu bagi buruk. Buruk tetap kita katakan buruk. Tapi kita kemudian kelihatan skop yang lebih luas. Itu baik. Mengatakan Nabi S.A.W. Wasyarulayseilaik. Hal yang buruk tidak disandarkan kepada kau ya. Oke sebentar. Udah maghrib. Harus buku. Oke. Gak ada lagi ya. Kita tutup sampai sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan kalau ada pertanyaan lagi. Ditanyakan di grup. Tapi Jafri boleh. Harapan saya teman-teman sekalian serius mempelajari akidah. Kita dalam kurang lebih beberapa bulan ini. Akan mengkaji serius masalah-masalah akidah. Teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada kebingungan. Bahkan mungkin ingin menyanggah pun dipersilakan. Waktu ada terbuka sekalian buat teman-teman. Harapan saya teman-teman serius dalam pelajari. Apa yang akan kita pelajari ini. Karena ini hal-hal yang menjadi basic kehidupan teman-teman sekalian. Jujur. Orang akan hidup nyaman. Hidup tenang. Hidup bahagia. Ketika akidahnya lurus. Oke. Subhanallah. 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 Ampuni kita. Berikan yang terbaik buat kita. Berikan kita ilmu yang berat. Akidah yang lurus. Amin. Al-Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.